Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, materi hari ini yang akan dikupas oleh pemateri Aronara Sumber yang sudah hadir. Dan acara hari ini sekaligus merupakan rangkaian acara dari Ramadan, Ramadan series di mana sebelumnya kita dua hari yang lalu telah mengupas kampus, yakni Universitas Islam Madinah, dan awal Ramadan, tepatnya tanggal 1 Ramadan, kita mengupas tentang KFUPN. Dan bisa Bapak-Ibu kunjungi melalui kanal Youtube kami, ataupun melalui sosial media kami lainnya. Dan sekaligus kami buka hari ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riptomukti Wibowo dari Belajar Berbagi ID, akan mendampingi Bapak-Ibu, dan akan sekaligus menjadi moderator acara hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa Bapak-Ibu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai dan akan saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah hadir, dan semoga acara hari ini bisa memberikan banyak manfaat, ataupun inset baru untuk Bapak-Ibu yang hadir dalam acara webinar kali ini. Baik, sekaligus kami ulangi lagi. Saya Riptomukti Wibowo dari Belajar Berbagi akan mendampingi Bapak-Ibu dalam acara webinar dan juga talk research dalam Rukiatul Hilal dalam perspektif syariah dan juga sain. Atau biasanya kalau diubah dalam bahasa Inggris, kita bisa tahu ya, get to know about the Rukiatul Hilal atau moonsighting in syariah and science. Dengan tamu atau narasumber yang sudah hadir, ada Bapak Andi Muhammad Akyar. Beliau merupakan Direktur Sekolah Astronomi Islam Indonesia. Dan juga merupakan anggota Badan Hisab Rukiat Kemenak Menterian Agama Sulawesi Selatan. Kalau boleh dijabarkan terlebih dahulu atau lebih detailnya, beliau merupakan mahasiswa program dokter ilmu falak atau ilmu astronomi. Bukan falak hantu yang berkeliaran sebelumnya ya. Falak 2, falak 3 itu bukan ya. Merupakan ilmu falak atau ilmu astronomi dari King Ambilasis University, Jeddah atau Saudi Arabia. Beliau saat ini aktif sebagai pengajar, pembicara peneliti, dan juga penulis tema falak kiyah di media masa. Dan maupun jurnal nasional ataupun internasional. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa kupas terkait Rukiatul Hilal hari ini dalam webinar dan talk research. Baik, kita sudah kedatangan tamu atau narasumber. Harus selamat malam Mas Akyar. Kita manggil Mas Akyar aja ya, lebih akrab ya. Halo Mas Akyar, selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore waktu Saudi. Selamat malam Mas Akyar, selamat sore. Selamat malam Mas Akyar. Selamat malam Mas Akyar. Sudah hadir hari ini dalam acara Rukiatul Hilal. Dalam acara webinar dan talk research dengan tema Rukiatul Hilal. Baik, kita langsung serahkan ke Mas Akyar ya. Tadi juga kami sudah sampaikan ya Bapak Ibu, kami sudah tampilkan beberapa video. Dari Tribun News Anda Pahami V dan juga dari Ilmunesia. Beberapa hal tentang Rukiatul Hilal. Untuk lebih detail dan komprehensif, hari ini langsung kami serahkan ke Pemateri, yakni Mas Ahmad Andi Muhammad Akyar. Mohon maaf. Silahkan Mas Akyar. Baik, terima kasih Mas Ripto. Masya Allah Mas Ripto ini segar sekali ya, padahal ini habis hujan badai di sini Mas Ripto ya. Iya, kita baru hujan badai pasir ya, badai pasir Mas. Ya, selain informasi mungkin teman-teman sekalian, sekarang suhu di jedah 37 derajat Celcius ya. Ini belum masuk musim panas. Ini baru masih spring ya. Sudah 37, anginnya panas sekali, tambah hari ini badai debu gitu. Ya, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Mekah 39 derajat, Masya Allah. Luar biasa. Ya, saya izin untuk Asia Screen. Screen saya sudah terlihat ya? Ya, sudah. Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang kita nikmat di sore hari ini. Kami di sore hari ini bisa beribadah ya. Untuk ilmu. Di sini kita berharap kita termasuk dari golongan orang-orang yang akan dimudahkan masalah katorikannya atau musuhi ilmennya. Akan dimudahkan jalannya menuju suruh Allah SWT, melalui wasilah belajar bersamanya kita ini. Yang kita mau kaji, insya Allah. Ini bagian dari agama. Sekaligus kami ucapkan terima kasih banyak pada Mas Rito, sahabat, sekaligus senior kami di sini. Yang di Hing Abdul Aziz, yang selalu bersemangat untuk menebarkan kebaikannya. Di acara ini inisiatif dari beliau, melihat momen yang ada, ini bagus untuk kemudian kita mencerahkan umat. Insya Allah, kami belajar tentang semangat berbagi. Seperti mana tagline yang beliau belajar berbagi ya. Tagline dari organisasi ya. Alhamdulillah, luar biasa. Kami percaya semangat itu mengalir, dan aliran semangat dari Mas Rito ini juga mengalir kepada kami. Dan semoga ini bisa menjadi amal jari ya, kepada Mas Rito ya. Amin. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas di sore hari ini, atau malam hari di Indonesia. Yang menurut kami cukup relevan dan cukup up to date. Karena insya Allah kita akan, kita berada pada bulan Ramadan ya. Biasanya isu-isu tentang Rukyatul Hilal itu sangat hangat. Di bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijjah. Termasuk saat ini. Dan akan semakin hangat jikalau ada perbedaan. Ada perbedaan penetapan awal bulan tertentu. Di mana kalau kita menggunakan prediksi palakiyah, Insya Allah untuk bulan Syawal itu akan kita akan berbeda. Sebagian tanggal 21 Insya Allah, sebagainya tanggal 22. Meskipun puasanya bersamaan. Mohon izin juga, saya tidak tahu yang hadirin siapa saja. Mungkin disini ada yang pemula, ada yang sudah advance pemahaman palakiyahnya. Maka kami, karena kami tidak tahu levelnya masing-masing, maka mohon izin, kalau ada senior kami disini, kalau ada yang lebih paham palak pada kami, kami insya Allah siap belajar dan siap untuk dikoreksi. Kami mohon maaf, kami menstandarkan semuanya masih pemula. Atau sekedar memahami pemahaman dasarnya saja. Nah, yang akan kita bahas, Ru'yatul Hilal, Perspektif Syariat dan Sains. Tentu kita semua sudah mahfum ya. Ini terkenal hadisnya, dalil tentang Ru'yat ini. Hadisul Bukhari, Muntahfakun Alayhi. Ketika an-Abi Hurayrata, Kata Allah, wa'anhu, Kala Rasulullah SAW, Iza Ru'aytum Al-Hilala, Fasumu wa'idha Ru'aytum fa'aftiru fa'inggumma alaikum, fa'inggumma alaikum, jika ada yang terhalam, Fasumuhu salatina yawman. Dari Abu Hurayrata, Iza Ru'aytum, Jikal engkau melihat al-hilal, melihat hilal, Fasumu, maka berpuasa lah. Wa'idha Ru'aytum, Jikal engkau melihat hilal, fa'aftiru, berbukalah, berlebaranlah. Wa'inggumma alaikum, jikalau terhalam, tidak terlihat, misalnya karena mendung, ada awan, atau cuaca yang panas dan lain-lain. Fasumu, salatina yawman. Maka, Fasumu berpuasa lah. Cukupkanlah puasa lah, sampai 30 hari. Banyak hadis-hadis lain yang serupa. Kalau di sini, jikal engkau melihat, ini perintah, kalau yang hadis yang berikutnya, hadis-hadis An-Nasai, berisi tentang larangan. La'atasu, hatta toral hilal. La'atasu mujang berpuasa, sampai engkau melihat hilal. Di sini, konteksnya sama, konteksnya sama, cuma, satunya perintah, satunya engkau. Sama juga kalau, sumu liru, ya dihiya. Berpuasa lah, jikalau kulat hilal. Ini juga perintah. Maupun hadis lain, misalnya dari hadis Ibn Umar, bahwa, Rasulullah berserda, kami di umat yang, in umatun ummiyah. Kami di umat yang, yang ummi. Umat yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, syahru ha'kazah wa ha'kazah. Syahru ha'kazah wa ha'kazah. Satu bulat itu, ha'kazah wa ha'kazah. Demikian, demikian. Yakni, yaitu, marrotan, tis'atan wa'isrina, wa marrotan talathina. Marrotan, ya kadang-kadang tis'atan. Kira-kira, tis'atan wa'isrina. 29, wa marrotan talathina, atau 30 hari. Maka di sini, Rasulullah menjelaskan, bahwa, jumlah hari dalam sebulan itu, jumlah hari dalam sebulan itu, ada, 29 atau 30 hari. Nah, coba kita, kaji dari hadis tadi, kita ambil hadis Ebu Hurairah, yang utama konolai tadi. Pertama, di kata ru'ya. Ru'ya itu maksudnya, dari kata kerjah, ru'ya, ru'ya itu. Artinya melihat. Maksudnya apa melihat? Di sini, berkonotasi dengan dua hal. Melihat, dengan mata, ru'ya, basori ya, atau melihat dengan, ilmu pengetahuan, ru'ya, ilmiah. Kemudian, setelah kita paham, tentang ru'ya, yang berarti melihat, apakah melihat, dalam artian mata, ini kalau pengertian secara bahasa ya, melihat dengan mata, atau melihat dengan ilmu pengetahuan, maka, selanjutnya kita bahas tentang hilal. Hilal, artinya, kalau secara bahasa, bulan baru. Imam Ibn Manzuh, dalam lisan Ularob, video menyebutkan, hilal adalah, bulan sabit, yang nampak, saat, awal bulan. Bulan sabit, pertama yang nampak, di awal bulan. Jadi, kalau awal bulan, sabit pertama yang kelihatan, sabit itu, adalah, bagian bulan terkecil, yang, disinari oleh, cahaya matahari. Jadi, bagian bulan terkecil, yang disinari oleh cahaya, cahaya matahari. Jadi, biasanya, cahaya mataharinya sudah, di bawah, mataharinya sudah di bawah, hilalnya, bulannya di atas, dan, hanya sebagian kecil, dari, bulan, yang terkena cahaya matahari, jika dilihat dari, dari bumi. Maka itulah, hilal, dalam pengertian, dalam pengertian, astronomi. Ulama kita, berpendapat, apakah malam pertama, kedua, atau ketiga, tapi rata-rata, satu, dua, dan tiga, yang kita ambil di situ. Selebihnya, satu, dua, dan tiga, malam pertama, malam ketiga, di awal bulan, sabit yang kita lihat, dinamakan hilal, dan setelah itu, dinamakan komar, hingga kemudian purnama, dinamakan badar. Jadi, ini salah satu kekayaan bahasa Arab, kalau kita bulan, ya bulan saja semua, mau awal bulan, tengah bulan semuanya, bulan, nanti kita bilang bulan purnama. Tapi, di bahasa Arab, dibedakan. Beda antara, namanya, awal bulan, hilal, yang agak pertengahan komar, dan bulan penuh badar. Sama juga, dalam bahasa Inggris, juga dibedakan untuk, hilal, dinamakan crescent, dan, purnama full moon, kekayaan bahasa, baik bahasa Inggris pun bahasa. Bahasa Arab. Ru'yat sudah, hilal sudah. Selanjutnya, fasuhmu, yang berpuasalah, fawftiru, berbuka lah, berlebaran lah. Ini jelas, insyaAllah. Nah, dalam hadis ini juga disebutkan, tentang kapan waktu untuk meruqyat. Fa'ingumma alaikum. Pabila terhalang, atasmu, fasuhmu salafina hiwman. Maka, sempurnakanlah puasamu, jadi 30 hari. Atau, asyahru ha'kada wa ha'kada, yakni, maruatan tis'atan wa'isrina, maruatan tis'atan latina. Artinya, di sini, bulan itu, itu 9, itu 30 hari. Jadi, di sini kita bisa memahami, bahwa, waktu kita turun untuk kemudian meruqyat, adalah pada hari ke-29. Waktu turun ke-29 di bulan berjalan. Maka, di sinilah berlaku, jikalau di hari ke-29 tersebut, setelah sholat maghrib, nah, ini juga definisi hilal, yang perlu ditekankan. Karena sekarang yang perkembangan teknologi, kita bisa melihat hilal di siang hari. Yang perkembangan sains dan teknologi, kita bisa melihat hilal di siang hari. Tapi hilal syar'i, yang dikatakan hilal syar'i adalah, hilal, yang tadi sabit pertama, yang terlihat di awal bulan, setelah maghrib. Nah, itu yang disebut sebagai hilal. Hilal syar'i untuk penentuan awal bulan. Maka, waktu untuk menentukan hilal syar'i ini, adalah di hari ke-29 setelah matahari terbenam, atau setelah sholat maghrib itu. Jika loh hilalnya terlihat, maka sudah masuk bulan baru, sudah masuk Ramallah, sudah masuk syawal, dan jika loh hilalnya tidak terlihat, ada yang menghalangi, sehingga kita tidak bisa melihat. Yang menghalanginya, sekali lagi, bisa jadi awan, bisa jadi cahaya matahari. Sebenarnya, benda-benda langit, atau bintang-bintang, yang kita lihat di malam hari, kita melihat banyak bintang di malam hari, bahkan kita bisa melihat bulan di malam hari misalnya, di bulan baru misalnya, kita bisa melihat bulan tersebut, bintang-bintang yang banyak itu, adalah, juga sebabnya di siang hari mereka ada. Mereka juga ada hanya saja, cahaya dari bintang-bintang ini, dan cahaya dari hilal, atau bulan yang ada tersebut, dikalahkan oleh cahaya matahari. Ini salah satu faktor, yang menghalangi kita, untuk melihat hilal, adanya cahaya matahari. Dalam bahasa Inggris, kayak brightness. seberapa terang, jadi kalau dalam penelitian itu, waktu terbaik untuk melihat hilal, sekitar 15 menit, setelah matahari terbenam. Karena kalau matahari baru terbenam, misalnya waktu maghrib, jam 18.00 misalnya. Pas terbenamnya matahari, tadi kan memang kita sudah, kita sudah bisa melihat hilal secara syar'i, akan tetapi, nyaris mustahil mendapati hilal di situ. Karena cahaya matahari, cahaya syafak, masih sangat kuat. Biasanya ditunggu sampai 15 menit, setelah matahari terbenam, maka itu disebut, the best time. Waktu yang terbaik, untuk ru'yatul hilal. Karena cahaya syafaknya sudah melemah. Dan akan berangsur-angsur, kita melihat bintang-bintang yang lain. Jadi andai sebenarnya matahari itu tidak ada, andai matahari itu tidak ada, maka kita bisa selalu melihat bintang-bintang. Termasuk juga yang bisa menghalangi, dalam kelas ru'yat adalah polusi cahaya. Cahaya mataharinya sudah tidak ada, tapi tempat tersebut sangat banyak cahaya buatan. Misalnya lampu. Banyak sekali cahaya buatan. Atau misalnya kalau kita di pinggir pantai, tiba-tiba banyak kapal-kapal yang lewat, kapal-kapal yang lain lewat, yang over cahayanya, sehingga menghalangi pandangan kita, maka boleh jadi hal tersebut menghalangi terlihatnya hilal. Maka ini semua masuk dari fa'inggumba tadi, jika terhalam karena hal tersebut. Berarti di sini kita tahu waktunya, waktu meru'nya tanggal 29 di bulan berjalan. Kalau terlihat hilalnya, maka masuk awal bulan. Jika tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan jadi 30 hari. Kalau Ramadan, berarti kita masih mencukupkan puasa Ramadan kita menjadi 30 hari. Nah, yang menarik di sini kita kaji secara sains, mengapa Rasulullah SAW menyebutkan, syahrul hakata wahakata. Beliau waktu itu mengisyaratkan jaringi, menunjukkan 29 dan 30 itu. Mengapa bulan itu 29 dan 30? Nah, di sini kalau dulu orang tidak tahu, kok bisa? Di Semenangnya seorang tidak tahu. Namun dengan perkembangan sains, kita bisa paham bahwa bulan Komaria itu, bulan atau kalender Komaria, yang basisnya adalah perputaran bulan mengeliling bumi. Jadi kalau kalender Syamsia, kalender Masehi yang kita gunakan, basisnya adalah revolusi bumi mengeliling matahari. 365 hari sekali revolusi. Jadi setiap bulannya 30 sampai 31 hari. Kalau kalender Komaria tidak berdasar pada gerakan bumi mengelilingi matahari, tetapi berdasar pada gerakan bulan mengelilingi bumi. Di mana gerakan bulan, lamanya bulan mengelilingi bumi itu, 29,53059 hari. Sekitar 29 hari, 12 jam, sekian menit, sekian detik. 29,5. Nah, karena 29,5 berada di tengah-tengah antara 29 dan 30, maka dipilihlah durasi bulan Komaria 29 atau 30 hari. Jadi misal 29, kalau kita ambil 29, karena masih ada sisanya 0,5. 0,5 ini ditambahkan ke bulan-bulan berikutnya, belum tentu bulan depannya, tapi bulan-bulan berikutnya ditambahkan sehingga 29,5 tambah 0,5, jadinya menjadi 30 hari. Maka inilah dasar ilmiah. Kenapa, atau ini tafsir ya, ini tafsirnya nih, tafsirnya hadis ini, mengapa kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa bulan itu kalau bukan 29, 30 hari. Kalau bukan 29, 30 hari. Karena memang dasar dari perputaran bulan mengeliling matahari adalah 29,5 hari. Dan perlu kita ketahui, tentu 29,5 hari ini di zamannya Rasulullah, Rasulullah belum tahu. Kita baru tahu sekarang. Perkembangan saiz dan teknologi. Tetapi inilah membuktikan bahwa beliau memang dibimbing oleh Wahyu, oleh Allah SWT. Nah, ini segerus menjadi syarat bagi kita untuk kemudian mengkaji lebih dalam, dan banyak hadis-hadis lain yang mungkin kita bisa kehadi, sehingga kita bisa temukan maknanya, tafsirnya, lewat pemahaman dan pengetahuan yang kita miliki. Dan jika di jumlahkan, 2030, kurang lebih tiap tahun itu jumlah harinya 354 atau 355 hari. 354 di tahun biasa, 355 di tahun kebisat. Tahun kebisatnya kalau kalender hijriyah, biasanya di bulan zul hijyah, 30 hari misalnya. Itu kalau kalender yang misalnya kita pakai kalender cerah hisap ya. Biasanya disimpannya di bulan zul hijyah. Bulan zul hijyah bisa 29 di tahun yang bukan tahun kebisat, dan bisa jadi 30 di tahun kebisat. Kalau bulan kumariyah, jumlah totalnya 365 atau 366 hari. 365 di tahun biasa, dan 366 di tahun kebisat. Kalau kita kurangkan ini, sekitar 10 sampai 11 hari. Perbedaannya. Jadi, margin bulan kumariyah dan bulan somsyer, sekitar 10 sampai 11 hari, bergantung di tahun kebisat atau tidak. Maka inilah menjadi jawaban, mengapa kita mendapati bulan Ramadan itu selalu berpindah-pindah tempatnya. Kita ingat tahun lalu, kemarin Ramadan tanggal 22 ya, kita dapat ya. Tanggal 22 Maret. Kita masih ingat tahun lalu itu, kalau saya tidak salah ingat, Ramadan-nya awal April. Sebelum-sebelumnya lagi, Ramadan-nya pertemuan April. Kita pernah ber-Romodan di bulan Agustus, pernah ber-Romodan di bulan Juli. Kok berubah-ubah ini, mundur-mundur terus. Hingga nanti tahun depan, insya Allah kita berlambat Ramadan di musik dingin. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini jawabannya, karena adanya margin 10 sampai 11 hari antara kalender Syamsiyah dan kalender Komariyah. Maka, tiap tahun akan berkurang 10 sampai 11 hari. Misalnya, tahun ini Ramadan tanggal 22, maka tahun depan 22 Maret tahun depan sekitar 22 kurang 11 insya Allah sekitar tanggal 11 tanggal 12 Maret insya Allah tahun depan. Ini kan perhitungan sederhana. Perhitungan sederhana. Kapan pastinya bergantung kemudian hisap hisap kontemporeran yang kita pakai yang pakai hisap atau bergantung kapan terlihatnya hilal bagi yang menggunakan ru'ya. Tapi perkirannya disitu akan berkurang 10-11 hari. Dan kita juga pernah atau sering mendengar mungkin atau pernah mendengar tahun depan misalnya tahun depan insya Allah sampai 5 tahun ke depan kita akan beromodon di musim dingin. Kok disebut musim dingin? Kenapa tahun ini yang kita beromodon tanggal 22 Maret yang insya Allah tahun depan tetap di bulan Maret? Tetapi kenapa tahun ini kita tidak disebut Ramadan kita di musim dingin? Kenapa tahun depan dikatakan Ramadan-nya musim dingin? Jawabannya karena batas dari musim itu adalah 21 atau 23 Desember sampai 21 atau 23 Maret. Sekarang kan masih 22 tidak sampai 21 tahun depan insya Allah sudah lewati tanggal 21 maka itu sudah masuk wilayah musim dingin dan sekitar 5 tahun sekian tahun itu akan musim dingin terus-menerus meskipun cuma beda 11-11 hari tahun ini kita masuk di musim semi spring karena setelah tanggal 21 Maret 21 Maret itu disebut Fernal Equinox masa ketika matahari tepat di timur tepat 90 derajat azimutnya tepat di timur matahari tepat terbit di timur dan tepat terbenam di barat itu batas antara musim dingin dan musim semi oke lanjut waktu rukyat nah kita analisis lebih lebih dalam tadi kita kaji analisis kata-perkata dari hadis ini sekarang lebih dalam kita menganalisis tentang bagaimana rukyat di masa nabi bagaimana rukyatul di masa nabi tentu kita semua paham dan semua ulama paham tahu dan semua ormas itu tahu dan paham bahwa rukyat di masanya rasulullah s.a.w. tadi yang kita ketahui rukyat ada dua rukyat basah rukyat ilmiah rukyat dengan mata atau rukyat dengan ilmu pengetahuan dan semua orang tahu bahwa di masanya rasulullah s.a.w. baik ahli hisab maupun ahli rukyat sepakat tahu paham bahwa rukyat di masanya rasulullah s.a.w. rukyat rukyat basah rukyat dengan mata bukan rukyat dengan ilmu pengetahuan jadi setiap bulan rasulullah s.a.w. untuk menentukan awal bulan rasulullah merukyat melihat bulan dengan matanya dan konsisten tiap bulan pakai rukyat tanpa catatannya saya pertama tanpa adanya alat bantu tidak pakai teleskop tidak pakai kamera tidak pakai binokuler karena waktu itu belum ada kan tanpa hisab juga jadi tidak ada percampuran antara satu bulan tertentu pakai hisab bulan lainnya pakai rukyat tapi murni semuanya rukyat apakah dulu tidak ada hisab atau mengapa tidak pakai hisab apakah dulu tidak ada hisab jawabannya ada dulu ilmu hisab sudah ada misalnya kalau kita lihat di surah Al-Qadar misalnya khairun al-fishyar malam Latul Qadar itu khairun al-fishyar lebih baik dibandingkan seribu bulan berarti sekitar seribu itu kan hisab itu hitungan orang Arab sudah tahu tentang seribu berarti sudah bisa menghitung satu dua sampai seribu mereka biasa gunakan dalam perdagangan untuk pembayaran itu sekian dirham dibayarkan mereka sudah tahu itu berarti ilmu hisab dulu sudah sudah ada tetapi tentu masih sederhana ilmu hisab juga sudah ada dilihat dari apa adanya kalender dulu sudah ada kalender kan dulu kan sudah ada bulan bulan syawal bulan rebul awal rebul akhir itu sudah ada bulan-bulan itu tetapi bagaimana cara perhitungannya waktu kalendernya pakai kalender dengan hisab urfi namanya hisab urfi itu dibuat 29-30 29-39-30 saja terus teratur nah ini kalender dengan akurasi yang rendah kenapa juga Rasulullah tidak pakai hisab karena hisab yang berkembang pada saat itu adalah hisab yang masih menyatu dengan ilmu nujum ilmu nujum ilmu perbintangan ilmu peramalan yang tentu kita mengetahui bahwa ilmu tentang nujum ini ilmu peramalan ini meramal nasib seseorang menggunakan bintang-bintang ini diharamkan kenapa Rasulullah tidak pakai karena identiknya ilmu hisab waktu itu adalah ilmu nujum dan ilmu tentang hisab yang ada pada waktu masih ilmu tentang nujum tadi ilmu nujum ini yang masih dipahami oleh masyarakat saat itu jadi penakanannya bagaimana ru'yat ala nabi bagaimana ru'yat di masanya nabi pertama nabi meru'yat nabi bersama-sama para sahabat meru'yat dengan mata satu kedua tanpa alat bantu murni ru'yat tiap bulan tanpa ada hisab dan konsisten maka inilah ru'yatnya Rasulullah s.a.w. kalau kita bisa sunnah maka inilah yang paling yunnah ru'yat dengan mata tanpa alat bantu optik tanpa mencampur adukan hisab dan ru'yat nah inilah ru'yat rilal di zamannya Rasulullah s.a.w. hingga karena itulah yang dipraktekkan di masanya Rasulullah s.a.w. maka itu menjadi ijema' menjadi ijema' di tiga generasi terbaik menjadi ijema' para imam mazhab menjadi ijema' seluruh ulama salaf secara umum bahwa di untuk meru'yat ru'yat yang digunakan adalah ru'yat basari' melihat dengan mata dilakukan tiap bulan dan tanpa alat mereka ijema' dengan itu mereka juga ijema' punya ijema' sepakat bahwa hisab itu negatif kenapa? karena tadi di zaman itu hisab itu identik dengan peramalan identik dengan ahli nujum identik dengan kesyirikan identik dengan keharoman sudah identik dengan keharoman akurasinya rendah lagi sekali lagi identik dengan keharoman tidak punya rumus tertentu tidak punya aturan tertentu akurasinya rendah jadi kalau dulu dipakai ini sering salah-salah sering salah hisabnya jadi sudah misalnya bulan itu mulutnya 30 tetapi di 29 Ramadan hilal sudah terlihat yang memang karena pakai hisab urfi hisab urfi adalah hisab yang ditetapkan tanpa rumus tanpa rumus rumus modern hanya sekedar kata urf kebiasaan saja 29 30 29 30 itu memudahkan jadi dia sering salah sudah sering salah sudah identik dengan yang haram makanya ini ijemah juga para ulama salah ijemah juga bahwa hisab itu negatif makanya kita akan dapat hati bahwa yang praktisi hisab itu adalah ahlul kitab ini perkataannya siapa Ibnu Temiyah Ibnu Rajab Ibnu Temiyah Ibnu Rajab menganggap menganggap bahwa misalkan dibuka kitab kita yang mengelaksanakan hisab itu ahli kitab Ibnu Hajar mengatakan hisab itu dari Syiarofi Ibnu Baziza mengatakan hisab itu batil kitab itu zonni hanya dugaan saja maka karena dia dugaan dia tidak pasti yang mastika adalah rukyat jadi di zaman itu yang kot'i yang pasti adalah rukyat sedangkan hisab itu zonni kenapa? sekali lagi hisab yang ada pada itu adalah hisab Urfi hanya berdasar pada cidasaan meskipun diprediksi lewat hisab Urfi bahwa besok harusnya sudah satu syawal tetapi boleh jadi itu akan jadi salah ketika misalnya hilalnya belum ter terlihat yang menjadikan pasti kalau hilal terlihat selama hilal tidak terlihat bagaimanapun hisabnya maka itu tidak diterima maka disebut zonni dia hanya dugaan saja bahkan disebut batil Ibnu Baziza menyebutnya batil kita lihat tahun-tahunnya mereka 1300an mereka hidup itu date matinya Ibnu Temnya 1300an Ibnu Rajab juga 1300an Ibnu Hanja 1400an Ibnu Baziza saya tidak dapat meninggalnya 1300an 1400an lanjut nah sekali lagi ini babak awal dari Rukyatul Hilal sebelumnya tadi babak awal dari Rukyatul Hilal babak ketika para ulama sepakat bahwa Rukyatul Hilal itu Rukyat Basuriya tanpa alat apa-apa dan tanpa menggunakan ilmu hisap bahkan mereka sepakat tentang kebatilan dari ilmu hisap tersebut ini babak awal dari Rukyatul Hilal hingga kemudian masuk ke babak berikutnya fase berikutnya dari Rukyatul Hilal kemudian sedikit terganggu atau sedikit mendapatkan warna baru bahkan jadi ada yang mengkategorikannya bid'ah ketika apa ketika ditimukan teleskop dan kamera Hans Lippersi dari Belanda 1608 dan Galileo Galilei 1609 berarti sekitar 200 tahun setelah zamannya Ibn Hajar baru ditemukan teleskop di zamannya Ibn Hajar sekali lagi belum ada teleskop belum ada kamera bahkan kamera nanti tahun 1900 kamera yang kompak itu yang bisa berwarna nanti tahun 1900 nah adanya teleskop dan kamera ini teleskop pertama saja yang ditemukan oleh Galileo Galilei itu mampu melakukan perbesaran jadi kalau dengan teleskop kenapa teleskop digunakan untuk melihat benda langit karena teleskop mampu melakukan perbesaran terhadap benda langit yang dilihat misalnya ukurannya benda langit misalnya diameternya cuma 10 cm aslinya tetapi dengan teleskop bisa 10 kali lipat bisa sampai 20 kali lipatnya dengan menggunakan teleskop dan sekali lagi di zamannya Rasulullah tidak digunakan teleskop maka tentu di zamannya Rasulullah kita bisa melihat hilal dan dengan adanya teleskop semakin mudah melihat hilal kenapa? karena di zamannya Rasulullah mungkin ada hilal yang tidak tidak mampu terdeteksi oleh mata tetapi setelah diperbesar 5 kali 10 kali 20 kali makan berkali-kali diperbesar tiba-tiba barat wadah hilal terlihat jadi ada keadaan oleh mata hilal tidak terlihat tetapi oleh teleskop atau dan atau kamera terlihat maka sekarang ini babak baru dalam rakyatul hilal apa hukumnya apa hukumnya meru'yat dengan teleskop dan atau kamera dan atau kamera misalnya kalau kamera itu terkadang mata tidak melihat tapi kita mengambil gambar dengan kamera kita tidak lihat hilalnya tapi kita ambil gambar gambar ambil gambar saja nanti setelah kita ambil gambar kita cek-cek gambar kita wah kita lihat ini hilal ini hilal pada saat itu kita melihat hilal bukan lewat mata kita mata kita tidak melihat tetapi lewat foto yang kita ambil dari kamera kita atau menggabungkan keduanya antara teleskop dan kamera jadi biasanya kalau kita punya teleskop kemudian kamera tertentu dipasang di teleskopnya baru di kita lihat hilalnya cita hilalnya di kamera tersebut ini kalau kamera sudah pakai kamera digital atau bisa disambungkan di laptop jadi kita tidak perlu melihat ke teleskopnya kita cukup di depan laptop saja kita sudah bisa melihat hilalnya apa hukumnya ini tentu ini bukan fikir klasik ini masuk dalam fikir kontemporer karena bicara teleskop kita bicara tentang saat ini kontemporer maka disini disini mulai awal mulai perpecahan para ahli ru'ia ada yang tetap komitmen bahwa yang sunnah itu adalah yang sama dengan yang Rasulullah kerjakan melihat hilal ada yang merata tiap bulan tanpa bantuan alat apapun dan ada yang kemudian membolehkan membolehkan penggunaan teleskop karena dalam pandangan beliau bahwa yang dilihat tetap hilal besar kecilnya tidak ada hubungannya meskipun kalau dalam sudut pandang sains bahwa andai teleskop itu tidak ada maka sejatinya hilal tidak terlihat namun karena ada yang teleskop sehingga terbesarkah ada multiple ada ada pembesaran sekian kali lipat diperbesar hilal tersebut sehingga dia terlihat ini contoh teman-teman ini ru'ia tanpa ini gambar asli saya saya ambil di atas sakan jamnya ya di atas sakan tinggi hilal pada waktu itu 12 derajat ada yang bisa melihat hilalnya di mana? teman-teman sekalian ada yang bisa lihat di mana posisi hilalnya? ini hilal yang bisa dilihat dengan mata ada yang kelihatan yang mana hilalnya di bagian mana? bagian tengah agak ke kiri ya iya betul bagian tengah ke kiri ya yang agak putih-putih itu ya ya itu hilalnya ini saya ambil saya ambil pakai kamera handphone 18-16 di jam yang sama tapi mode kameranya normal saja nggak ada perbesaran kemudian di jam yang sama saya perbesar kameranya saya perbesar awalnya kan seperti ini bagi orang tertentu nggak kelihatan dia nggak lihat tetapi kemudian saya perbesar perbesar gambarnya zoom sehingga kemudian nampak hilalnya lebih besar seperti ini berarti ada peran kamera untuk menjadikan hilal lebih mudah untuk terlihat bahkan dalam posisi tertentu seperti ini lebih jelas lagi dalam posisi tertentu saya pernah saya pernah mengalami langsung Rukyatul Hilal oleh mata tidak terlihat oleh mata tidak tidak terlihat tapi karena kita tahu posisinya di situ kita tahu posisinya di situ kita ambil gambar aja ambil gambar cuma saya cari-cari gimana fotonya itu saya nggak nemu nih dua tahun lalu 2021 kami ambil kami Rukyatul Hilal kami nggak lihat hilalnya dengan mata semaksikan nggak kelihatan kami potret saja foto saya terus di posisi yang kami yakin ada hilal di situ ambil gambar sebanyak-banyaknya lalu kemudian setelah itu baru buka-buka buka-buka foto di galeri lihat-lihat foto-foto itu yang mana kira-kira ada hilal dan betul saat itu kita menurut ini hilal ini dan kami yakin itu hilal berarti di sini lampu siapa mata tidak bisa melihat tetapi kamera bisa melihat contoh yang lain ini Rukyat dengan bantuan teleskop dan kamera hilal ini teman-teman tingginya 7 derajat ini yang kemarin Romodon kemarin satu Romodon kemarin ini satu diambil di Makassar satunya diambil di Barus Sumatera Utara dan menarik kedua-duanya dari Muhammadiyah yang digunakan teleskopnya Muhammadiyah yang mengambil gambar ini timnya Muhammadiyah jadi dia menemukan hilal salah satu yang sukses menemukan hilal dua tim yang sukses menemukan hilal ada timnya Muhammadiyah satu timnya Muhammadiyah di Makassar satu timnya Muhammadiyah di Barus hilal ini sekali lagi dengan mata mustahil terlihat tidak bisa terlihat dengan mata waktu itu banyak tim yang turun ada 120 ada 130 titik tapi tidak ada yang bisa melihat apalagi kalau lihatnya cuma dengan mata tapi dengan Alhamdulillah dengan bantuan teleskop ditambah dengan bantuan kamera yang dipasang teleskop tersebut kita bisa menemukan citra-citra hilalnya disini kelihatan hilalnya kelihatan karena sudah diberikan tanda ya seperti ini andai tanda yang tidak ada mungkin kita belum tahu ada hilal atau tidak disitu sedikit untuk jadi bahan analisa analisa kita gambar ini gambar yang diambil lewat lewat teleskop ini sudah jelas-jelas teleskop dengan perbesaran sekian pakai teleskop ada kameranya masih setipis ini loh coba lihat yang di Unismu yang di Makassar tipis sekali hilalnya ini sudah dengan perbesaran sudah dengan kamera tapi sangat tipis hilalnya yang tentu kita tidak akan melihat jika lo hanya dengan mata yang andai jadi kalau dengan fakta ini adanya hilal disini oleh kementerian agama Indonesia ini sudah diterima sebagai hilal makanya karena banyak yang mendapatkan semacam ini kemarin ada beberapa tempat lima tempat saya tidak salah ingat mendapati gambar semacam ini maka jadilah kemarin kita Satu Ramadan itu tanggal 22 Maret itu karena adanya ini sekarang mari kita berandai-andai menganalisa andai di zamannya Rasulullah SAW dengan kondisi hilal yang seperti ini yang pada saat itu belum ada teleskop belum ada kamera maka apa akan terjadi kondisi kita saat ini ada teleskop ada kamera hilal terlihat tercitrakan maka besoknya Satu Ramadan maka tentu di zamannya Rasulullah SAW tidak teleskop dimana hilalnya tidak diperbesar maka tentu di zamannya Rasulullah tidak akan mampu untuk kemudian mendepati hilal tersebut berarti andai ini terjadi di zamannya Rasulullah Rasulullah tidak akan puasa tanggal 22 Maret tetapi Rasulullah akan puasa tanggal 23 Maret mencukupkan bulan syiapan dari 30 hari dengan adanya teknologi adanya ilmu pengetahuan maka menjadi berubah menjadi berubah penetapan awal Ramadhan yang andai sekali lagi terjadi zamannya Rasulullah yang belum ada teleskop belum ada belum ada teleskop belum ada kamera maka Ramadhan menjadi 23 Maret namun karena teleskop dan kamera itu diakui oleh pemerintah dan diakui oleh orang-orang Ormas maka Ramadhan menjadi 21 21 Maret contoh yang lain nah sebaliknya tadi ini yang ulama yang kemudian mengakui bolehnya meru'yat mengikuti pendang ulama yang bolehnya meru'yat dengan bantuan alat optik nah sekarang ada ulama-ulama tertentu tidak mengakui itu jadi mereka tetap mengatakan mereka tetap melakukan ru'yat Baswariah ala Nabi ini salah satu jurnal kami jurnal terbit di Skopus Ki 3 kami meneliti tentang bagaimana caranya salah satu organisasi di Australia Moonsighting namanya dalam menentukan satu awal bulannya studi kasusnya ala Satzul Hijjah nah kami mendapati setelah meneliti itu bahwa mereka ini adalah betul-betul mengikuti sunnah sunnah banget betul-betul tidak boleh pakai alat tidak boleh pakai hisap betul-betul melihat dengan mata saja dan tiap bulan seperti itu tiap bulan seperti itu makanya ini kalau silahkan searching satu Ramadan yang Moonsighting Australia waktu itu tadi kan hilal di Indonesia misalnya dan tingginya hilal di Indonesia dan Australia mirip-mirip sekitar 7 derajat 8 derajat di Indonesia kan kita tidak bisa lihat dengan mata dengan teleskop dapat dapatnya berapa dengan teleskop kita lihat makanya 21 Maret di Australia dengan tinggi hilal yang mirip dengan itu mereka karena tidak pakai teleskop tidak pakai kamera tidak ada satupun ahli ru'yat yang mereka tersebar mereka punya 100 ahli ru'yat tiap bulan merupiah 100-100 imam tetapi satupun tidak ada yang mendapati hilal pada saat itu makanya Moonsighting Australia ini mengeluarkan pengguman satu Ramadan-nya tanggal 23 tanggal 23 Maret karena timnya yang tanpa teleskop tanpa kamera tidak ada yang berhasil melihat melihat hilal yang kita katakan andai saja ini juga satu penelitian saya andai saja dia gunakan teleskop gunakan kamera maka bisa dapat hilalnya itu insya Allah tapi karena mereka meyakini yang sunnah itu yang sama persis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tanpa alat bantu apapun dan mereka tidak dapat dan banyak yang seperti ini banyak kelompok-kelompok yang seperti ini di berbagai negeri di Australia ada Moonsighting Australia di UK ada Moonsighting UK di Pakistan ada Moonsighting Pakistan di Indonesia ini konsorsium Ruyatul Hilal Hakiki KRHH juga gabung mereka kemarin meyakini karena ini kan diambil lewat teleskop maka mereka ini teman-teman yang gabung disini konsorsium Ruyatul Hilal Hakiki karena tidak mendapati mereka turun Ruyat pada saat itu tanggal 21 turun Ruyat dan waktu itu tidak ada yang melihat Hilal maka mereka belum puas setanggal 22 mereka puas saja tanggal 23 Maret sama keputusan dengan Moonsighting Australia ini jadi ada juga masih ada yang berpegang disini ada yang berpegang disini jadi disini sama-sama Ruyat tetapi sudah beda ijati hatnya satu sama-sama Ruyat tapi sudah beda hasilnya satu membolehkan menggunakan alat bantu satunya tidak membolehkan menggunakan alat bantu sudah sama-sama Ruyat tetapi adanya faktor sains yang masuk satu di satu kelompok maka menjadi berbeda nah tadi selanjutnya berkembang lagi sains dan teknologi terus berkembang kamera tadi sudah ada teleskop sudah ada ada lagi berikutnya yang memudahkan lebih memudahkan lagi mendapatkan Hilal lebih menjadikan lagi Hilal itu lebih mungkin didapat ditemukan lagi namanya image processing ada software komputasi untuk mengedit gambar jadi ada kondisi ada kondisi kasus Hilalnya tidak terlihat oleh mata jadi kondisi-kondisinya pertama ada kondisi Hilal tidak terlihat oleh mata tapi terlihat oleh teleskop contoh kaos yang tadi ada juga Hilal terlihat oleh mata tidak terlihat oleh mata tapi terlihat oleh kamera yang kasus yang pengalaman saya tadi yang 2021 ada juga kasus Hilal tidak terlihat oleh mata tidak terlihat oleh teleskop dan tidak terlihat oleh kamera yang sebelum ditemukannya software ini maka langsung kita katakan misalnya kasusnya remotan misalnya kasus remotan kemarin maka langsung saja dicukupkan 30 hari bulan siapannya sebelum software ini ditemukan namun setelah software image processing ini ditemukan dan digunakan dalam ru'yatul hilal maka yang awalnya tadi yang oleh mata tidak terlihat oleh teleskop tidak terlihat oleh kamera tidak terlihat di edit-edit gambarnya ada yang metode stacking ditumpuk-tumpuk gambarnya gambar yang sama ditumpuk-tumpuk sampai kemudian kelihatan citra hilalnya jadi kelihatan bukan hilal tapi citra hilal kelihatan citra hilalnya maka kita langsung bisa melihat oh itu ada hilal di situ nah apa hukumnya image processing ini maka ini bukan lagi fikir klasik tapi ini fikir kontemporer kita masuknya pada wilayah fikir fikir kontemporer apa hukumnya menggunakan image processing yang oleh mata kita tidak kelihatan yang oleh teleskop tidak kelihatan sudah pakai teleskop diperbesar sekian kali tidak kelihatan sudah di capture pakai kamera dilihat di analisis kamera tidak kelihatan tapi setelah kemudian gambarnya di kamera ada terus di edit-edit itu gambar dirubah kontrasnya kak dirubah kontrasnya di stacking ditumpuk-tumpuk gambarnya sampai kemudian ada kelihatan model hilalnya langsung ini ada hilal contohnya yang mana contohnya yang ini teman-teman ada yang tahu sini dimana hilalnya ini diambil dengan teleskop dan kamera ada yang bisa temukan hilalnya dimana tidak ketemu dimana ada yang dapat saya juga tidak ketemu ini tadi saya bilang jadi inilah contoh ini tidak ada hilal ini cuma lihat awan saja ini fakta tapi BMKG kemudian memproses image tersebut setelah diproses ini ada tidak sedikit di sini sedikit halus dan didapatkan itu hilal dan kalau ini kebetulan hilal dan ini yang BMKG disumpah diterima sumpahnya oleh oleh Kementerian Agama berarti andai kasus ini terjadi di bulan Ramadan kemarin hilalnya tidak kelihatan tapi di image processing kelihatan maka tetap tanggal 22 itu kita sudah 22 itu masuk Ramadan yang andai teknologi image processing belum ditemukan maka Ramadan jadi 23 adanya saizan teknologi menjadikan hilal itu semakin halus semakin mudah kita mendapatkan hilal yang semakin tipis sampai disini ini contoh bagaimana pandangannya ulama tentang ini yang bisa dibaca di jurnal ini ini jurnal sintatiga tapi lumayan bagus pandangan ulama terhadap image processing pada astrofotografi di DMKG ini punya Riza Argen Stokin pandangannya ulama belasim purka ada tiga ada ulama yang sama sekali tidak membolehkan jadi bagi ulama yang tidak membolehkan maka tentu baginya belum masuk satu Ramadan untuk kasus misalnya awal Ramadan kemarin kemudian yang kedua ada yang membolehkan boleh tapi citra dasar sudah terlihat hilalnya jadi ini ulama yang kedua boleh yang penting citra awalnya sudah kelihatan sedikit tinggal dibobas sedikit gambarnya sebalik lebih jelas itu boleh katanya bagi ulama yang kedua jadi untuk kasus yang ini tidak bisa sama sekali tidak ada kelihatan untuk yang ini berarti bagi pandangan yang kedua tadi ini belum masuk satu Ramadan karena sama sekali tidak ada yang terlihat di sini citranya baru kelihatan setelah di image processing dan ada juga yang ketiga yang sama sekali mengudahkan boleh total walaupun citra dasar hilal tidak terlihat seperti ini citra dasar tidak terlihat di image langsung terlihat masuk satu Ramadan dan sekali lagi sering sekali kasus-kasus seperti ini sering sekali kasus-kasus seperti ini nah dan perhatikan ini ru'ya tul hilal ini ru'ya tul hilal sama-sama ru'ya tul hilal tetapi sudah ada tiga kelompok dalam ru'ya tul hilal kelompok pertama kelompok yang sama sekali yang ru'ya tul'ya 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 tul Citra pun diterima. Berarti negara kita pilih yang mana, pemerintah pilih yang mana, ya Citra pun diterima. Indonesia Citra pun diterima. Nah, itu fakta. Tripon awal dari Rotor Hilal Zaman ini terbagi atas dari Ruyataki yang klasik, Rukat dengan bantuan optik, dan image processing. Sampai yang berapa ini, Mas Ripto? Masih lima menit lagi, Mas. Lima menit lagi? Ya, soalnya sih kalau dari anoninya sudah selesai, sudah selesai urusan. Baik, kita bisa tanya-jawab, Mas. Bisa. Tapi kira-kira penting tidak ini untuk menggambarkan tentang hisap. Gimana, teman-teman? Kalau cukupkan, cukup saja. Atau mungkin nanti pas di sesi tanya-jawab, kayaknya lebih seru, Mas, barangkali. Saya boleh tanya dulu, Mas, sebentar sebelum kita lempar ke teman-teman. Jadi itu, Mas Akyar, untuk yang menggunakan alat atau teleskop, tadi menarik sekali ya, Mas. Itu selain teleskop, kita menggunakan kamera ya. Terus kemudian ada teknik-tekniknya ya, Mas. Boleh dijelaskan ya, Mas. Tadi itu sekilas saya lihat, saya amati ya. Untuk melihat bulan atau luna, tadi ada beberapa cara ya, Mas. Yang melalui teleskop itu ada penggunaan, kelestron, Mas sudah pakai eye space. Terus juga kameranya dimakuinya ya. Flip mirror. Kemudian menggunakan kamera dan ada mounting. Itu boleh dijelasin dulu nggak, Mas? Barangkali Mas Akyar bisa, Mas Akyar memahami demikian. Barangkali teman-teman bisa lebih mudah untuk. Ya, ini teknis banget kalau masuk ke situ ya, Mas. Itu sangat bergantung teleskopnya, teleskop apa, kameranya kamera apa. Jadi teknis sekali. Jadi sangat bergantung yang kita pakai apa. Contoh misalnya untuk kasus ini, yang di Barus ini, kalau teleponnya pakenya Celestron, eye piece-nya 20 mm, kemudian flip mirror pakainya, settingannya seperti ini, dan kita bisa pakai kamera Xiaomi Red. Yang bisa kita ikuti default-nya ini. Itu sangat teknis. Ya, Mas. Kalau memang misalkan dari salah satu tidak termonum, misalkan hanya teleskop saja, berarti tidak bisa ya, Mas? Memang harus beberapa alat gitu ya? Ya. Enggak juga. Teleskop, untuk kasus ini, untuk kasus yang apa namanya ini, cerita ini ingin disini ya, ini kan mereka menggabungkan teleskop dengan kamera. Apa gunanya kamera? Supaya kita bisa ambil gambar. Karena kalau cuma teleskop saja, soalnya teleskop sudah bisa kita, orang teleskop, kalau kemudian dia tetap gunakan eye piece 25 mm, eye piece-nya 25 mm, dengan teleskop yang sama, dengan settingan flip mirror, kalau kemudian dia melihat langsung di eye piece-nya tersebut, dia sudah bisa melihat hilal ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya dia membuktikan bahwa dia lihat hilal? Meyakinkan orang-orang. Kan nggak ada cara untuk merekam gambar itu, kecuali dengan kamera. Makanya, supaya lebih kuat persaksiannya, maka ditambahkan kamera. Ini kameranya bisa-bisa kamera apa saja yang lain. Kamera lain yang lebih bagus, ini kan cuma Xiaomi Redmi Note 10, ini kan cuma pakai kamera HP. Kalau DSLR dan lain yang lebih, kamera mirrorless, lebih bagus lagi gambarnya. Ya, mantap sekali. Sepertinya seru gitu, Mas. Sebenarnya kalau lihat secara langsung pakai teleskop, apalagi kan, kalau, mohon maaf, saya sendiri masih awam, apalagi kalau menggunakan teleskop dan kamera, pasti seru sekali ya, Mas. Kita bisa langsung tahu nanti, barangkali Mas Akhir kan, ada semacam video nantinya, mungkin ada lanjutan videonya. Setelah ini, mungkin Mas Akhir coba tuh di jedah, atau di, seakan tadi kan udah dicoba tuh, yang bisa terlihat, yang terlihat oleh mata. Baik, ini ada pertanyaan ya, Mas. Kita boleh, untuk jurnal ya. Terkait perbedaan pendapat image yang sudah diproses, bisa dipakai atau tidak. Tadi bisa ini ya, Mas. Untuk yang jurnal, boleh dibuka kembali. Ininya, Mas. Gambar atau slide-nya. Ada peserta yang bertanya. Sepertinya bisa. Itu apa? Jurnalnya mana? Yang ini juga. Jurnal ini, ini open access semua nih? Ya, ini sudah saya bantu share di grup, di chat, kolom chat. Yang selanjutnya, Mas. Mohon maafkan. Yang selanjutnya. Selanjutnya. Semuanya open access? Yang satunya. Yang ini? Ini open access. Ini ya? Apakah yang diakses oleh Mas Tiawan ini ya? Ada oleh Ustaz Tiawan sepertinya. Open access juga? Ya, ini bisa diakses tinggal ketik judulnya, pandangan ulama terhadap image. Atau kalau enggak DOI-nya aja ya, 10.30596 ya. Jadi Bapak-Ibu bisa akses secara cepat melalui doi.org slash kode aksesnya. Jadi lebih mudah untuk secara cepat. Atau kalau misalnya kesulitan, bisa langsung lewat melalui title atau judulnya ya, yang di dalam artikel ini. Baik, boleh ya? Kita boleh buka ada rice hand ya. Kita ada fitur rice hand. Boleh kita buka dua atau tiga penanya melalui fitur rice hand atau angkat tangan. Ini ada langsung yang bertanya dari Bapak atau Mas Hardiansa, LK Timi. Silahkan. Yang lain juga boleh ya? Langsung boleh menggunakan fitur rice hand. Silahkan. Jazakallah khairan, syukran saya atas kesempatannya. Untuk saat akhir, karena hanya penasaran sebenarnya Ustadz, tadi agak kaget juga. Ternyata teman-teman dari Muhammadiyah juga melakukan Ruyatul Hilal. Karena selama ini kita kenalkan metodenya lain gitu ya. Dan yang aning ingin ditanyakan, apakah metode dari teman-teman kita di Muhammadiyah itu masuk dalam metode hisab. Dan bagaimana sebenarnya pandangan kita terhadap mereka yang kadang memang sudah tahu kapan masuk Ramadan, bahkan jauh sebelum keminap melakukan Ruyatul Hilal. Seperti itu, Seth. Mungkin diberikan pencerahan sedikit supaya kita bisa tidak berburuk sangka juga kepada teman-teman yang ada di Muhammadiyah. Demikian, Seth. Akhir. Berarti, Mas, apa tadi namanya? Harjansa, Seth. Dari Mali Kapan, Kalimantan Timur. Oh, betul. Tapi kayaknya asli Makassar ya? Iya. Orang sosial ya? Iya, Seth. Orang Pindran. Oh, iya-iya. Ya, oke. Makanya tadi saya mau jelaskan tentang hisab ini supaya lebih, apa namanya, lebih komprehensif pembahasannya. Kenapa Muhammadiyah pilih hisab? Baik, saya jelaskan sedikit. Jadi, tim penawalnya seperti ini. Dan betul, Muhammadiyah itu Ruyat. Juga, Ruyat juga tiap bulan. Timnya Muhammadiyah, bahkan timnya Muhammadiyah itu menjadi bagian yang diakui sebagai tim resmi dari Kementerian Agama. Kalau Anda lihat titik observasi hilal Kementerian Agama yang biasa 130-an setiap nanti syawal nanti. Sekian titik. Berapa titik itu ada titik dari teman-teman di Muhammadiyah. Yang paling terkenalkan ada dua saya sekarang di mana di Umsuh, Muttas Muhammadiyah, semata-tahara dengan di Jogja, Wadih, Nah, sedikit saya jelaskan tentang perkembangan hisab. Supaya kita bisa lebih paham juga. Komprehensif. Dan hisab, yang awalnya di zaman Rasulullah kan tidak akurat. Hisab Urfi kan. Di zaman Rasulullah, hisab itu tidak akurat. Pakainya hisab Urfi. Tapi ini berkembang juga terus-menerus. Sampai kemudian tiba pada hisab kaki kontemporer yang dipakai sekarang. Di mana dia sangat akurat. Dengan akurasi 0,01 derajat. lebih kecil dari 1 menit musuh. Jadi tingkat kesalahannya di bawah 1 detik. Dan apa yang terjadi? Misal, ini hari tanpa bayangan. Ini oleh BMKG menggunakan hisab kontemporer tadi. Hisab terbaru sekarang, hisab kontemporer. BMKG gunakan ini. Mengatakan tanggal 20 Maret, 2023 misalnya, jam 11.05.54, akan terjadi kulminasi utama. Kulminasi utama itu adalah ketika matahari tepat berada di atas suatu kota, atau suatu tempat tertentu. Jadi tanggal 23 Maret, karena saya di Gorontalo, 22 Maret 2023, jam 11.05.4, maka matahari tepat berada di kota Gorontalo. 11.05.9, tanggal 22 Maret, di Marissa. Ada kampung namanya Marissa sana. Ada kampung namanya Limboto. Di Limboto, kapan matahari tepat di atas kepala? 11.05.5, 7 detik. Ini dihisap, dengan hisab kontemporer, berarti sudah dihisap sebelumnya. Baru coba kita buktikan, apa buktinya kalau matahari di atas kepala? Kira-kira gimana bayangan? Kalau matahari, kalau ada lampu tepat di atasnya kita, bayangan kita gimana? Besar, kecil, atau bagaimana? Tidak ada. Ada menghilang. Ini disebut, hari tanpa bayangan. Contohnya ini, matahari tepat, misalnya tepat di Gorontalo, maka benda-benda ini, ini ada spidol, semuanya bayangannya tidak kelihatan. Kenapa? Karena bayangannya tepat di bawahnya benda tersebut. Kenapa tepat di bawahnya? Karena matahari tepat di atas. 90 derajat matahari. Di atas, kalau bagi yang paham matematik. Matahari 90 derajat di atasnya. Itu lewat apa? Lewat hisap. Dan terbukti benar. Seakurat itu ilmu hisap sekarang. Contoh lagi yang lain. Ini dihisap oleh NASA. NASA menghisap, tanggal sekian akan terjadi gerhana bulan. Jam sekian, bahkan sampai detiknya. Tadi saya katakan bahwa tingkat akurasi detiknya, bisa sampai di bawah satu detik akuratnya. Dan betul, di jam segini misalnya, contoh di titik ini, akan terjadi gerhana bulan penuh, di mana terjadi gerhana bulan total, maka sebuah bulan tertutup, dan akan tampak kemerah-merahan. Ada penyelesaian khusus. Dan betul, di jam segitu seperti ini gambarnya. Sama dengan hisap. Tadi. Yang NASA yang sudah keluarkan, sudah lama ini. Sebelum itu terjadi. Maka dari hisap kontemporer ini, dan ini selalu seperti ini. Dengan akurasi yang sangat tinggi, yang belum pernah salah. Saya pribadi belajar ilmu falak, sejak 2013. 2013, sudah 11 tahun. 11 tahun mengeluti falak. Alhamdulillah, dengan ilmu hisap yang saya gunakan, belum pernah salah. Dan tiap bulan saya mengeluarkan tulisan. Tentang prediksi. Kapan awal Ramadan. Tadi sebutkan Muhammadiyah misalnya. Semua ahli falak itu. Kalau dia ahli falak, paham hisap, paham falak, maka dia bisa memprediksi. Kapan awal Ramadan, kapan awal syawal, meskipun, meskipun Rukia Tudhilal belum dilakukan. Jadi saya rutin tiap bulan, hampir tiap bulan, bergantung waktu luarnya, tapi hampir tiap bulan, mengeluarkan tulisan pencerahan kepada umat, kira-kira bagaimana prediksi falakiyahnya, bagaimana prediksi apakah hilal terlihat atau tidak di bulan tersebut. Misalnya prediksi kita untuk syawal nanti, insya Allah, 99,99 persen. Masih ada 0,01 persennya yang kita memberikan kepada Allah. Insya Allah akan beda. Muhammadiyah sudah menetapkan, sudah keluarkan maklumatnya tanggal 21 April. Insya Allah pemerintah. Bedaannya kalau ilmuwan barat, mereka sudah pasti, tanpa insya Allah, kita ilmuwan muslim, meskipun kita meyakini itu benar, kita pakai insya Allah. Insya Allah untuk pemerintah 22. Beda satu hari kita. Dan belum pernah salah prediksi-prediksi tersebut. Lewat bantuan hisap tadi. Maka, ini sudah ada. Sejak kapan? Ini, karena ada hanya hisap kontemporan. Ini, saya lupa masukkan jurnalnya. Ini sejak ada namanya algoritma, algoritma PSOP dan ELP. Ini algoritma PSOP dan ELP inilah yang punya ribuan suku-suku koreksi. inilah yang kemudian menjadikan, dan inilah hisap paling modern sekarang. Menggunakan algoritma PSOP untuk matahari dan ELP untuk bulan. Saya tidak sempat tampilkan jurnal. Itu jurnal semuanya kisah itu. Skopus kisah itu. Hisap kontemporer, sekarang hisap kontemporer itu akurat. Dengan akurasia yang sangat tinggi. Terpercaya selalu benar. Misalnya untuk gerhana waktu sholat. Kalau waktu sholat itu sudah dikeluarkan oleh Departemen Agama atau ormas-ormas yang terpercaya, insya Allah itu akurat. Kita tidak perlu mempertanyakan, wah kayaknya selat zuhurnya salah. Insya Allah selama itu dikeluarkan oleh ormas terpercaya, dikeluarkan oleh Departemen Agama, ahli-ahli falaknya itu sudah paham, sudah tahu gimana hisapnya, dan insya Allah itu akurat. Kenapa saya bilang akurat? Karena saya sudah juga membuktikan sendiri keakuratannya. Mengerti sholat suhur, mengerti sholat asor. Tinggal mungkin menjadi diskusi lebih lanjut, subuh dan isya. Ini diskusi sendiri karena matahari tidak kelihatan. Yang kita cek adalah cahaya syafak dan cahaya fajar. Ini yang diskusi tersendiri. Dia satu bab tersendiri juga dalam pembahasan falakiyah. Tapi secara umum dia akurat. Itu pun juga meskipun kita mendapati waktu sholat yang berbeda, misalnya Muhammadiyah dan Departemen Agama, itu cuma perbedaan ejetian. Oke. Matahari atas kebalak, kemudian kalender hasil ru'yat tidak bisa, kemudian adanya fakta kalender hasil ru'yat tidak bisa dimulakan yang terpanjang. Kalau kita melihatkan ru'yat itu kan harus setiap bulan kan? Harus setiap bulan kita. Tapi maka kalau kita membuat kalender satu tahun gimana caranya, nggak bisa. Karena untuk menentukan apakah bulan ini durasinya 29 atau 30, harus ru'yat dulu. Misalnya untuk bulan, sekarang kan syawal, untuk bulan Zulhijjah nanti, 29 atau 30 hari, nggak tahu. Kalau kita pakai ru'yat, harus ru'yat dulu. Maka nggak bisa kita mengeluarkan kalender untuk bulan Zulhijjah. Kapan kalender bulan Zulhijjah keluar? Setelah ada isbat, ada penetapan, kapan satu Zulhijjah? Itu salah satu kekurangannya ru'yat. Kita tidak bisa menggunakannya jangka panjang. Maka kita tidak bisa men-tracing kira-kira 10 tahun yang akan datang tanggal berapa. Dan kita tidak bisa men-tracing 10 tahun yang lalu tanggal berapa. Maka jika ada mengatakan Rasulullah lahir tanggal sekian, bulan sekian, itu pasti pakai hisap, bukan ru'yat. Yang bisa men-tracing jangka panjang cuma hisap saja. Ini masalah, karena nggak bisa dipakai jangka panjang. Kemudian, belum ada kalender pemersatu dunia. Kalender Islam. Kita tahu untuk kalender Samusia digunakan oleh seluruh dunia, tapi kalender Islam tidak ada yang digunakan oleh seluruh dunia. Kemudian, banyak kasus salah ru'yat. Nah, ini juga penting. Banyak kasus salah ru'yat. Misal, pernah terjadi ru'yat di Pakistan. Pakistan mengatakan terlihat hilang, padahal hitungan hisap kontemporan mengatakan bulannya sudah terbenam. Tapi mereka mengaku melihat dan sudah berpuasa pada saat itu. Ada lembaga, saya dapat sebutkan ini, ini lembaga resmi. Timnya turun meru'yat. Timnya mengatakan melihat hilang. Dan disumpah. Sumpahnya diterima, dikirim ke pusat, masuk awal bulan. Namun setelah tim ahli yang ada di kantor, kemudian memverifikasi gambarnya, ternyata gambar itu bukan hilang. Bukan hilang. Padahal mereka meru'yat. Tapi gambarnya bukan hilang. Teleskopnya sebuah teleskop canggih yang dipakai. Tapi sekali lagi, yang didapat bukan hilang. Jadi banyak kasus-kasus kesalahan ru'yat. Maka, fakta-fakta ini mendoronglah ormas di Muhammadiyah. Saya disini, saya cari jadwal itu. ada fakta-fakta semacam ini. Fakta bahwa hisap kontemporer itu sudah akurat. rukyat kita tidak bisa gunakan untuk buat kalender. Sedangkan kita butuh kalender. Banyak kasus salah rukyat. Maka dalam posisi seperti sekarang, rukyat jadi zoni. Kemarin kan kalau pandangan sebelumnya, Ibnu Basiza yang zoni itulah hisap. Dulu katika hisapnya belum akurat. Namun kita berada pada zaman yang terbalik sekarang. rukyatnya yang zoni. Dan hisapnya yang koti. Itu zaman kita sekarang. Kenapa bisa seolah rukyat? Ada kewampuan mata yang menurun kalau sudah semakin tua. Ada objek langit lain yang dekat-dekat dengan bulan. Yang boleh jadi kita anggap itu bulan. Ada boleh jadi faktor psikologis tertentu. Ini panjang penjelasan jelasnya. Ada faktor psikologis. Ini ada jurnalnya sendiri. Di Skopus Q4. Ada polusi cahaya. Yang tadi saya sebutkan. Maka faktor-faktor ini boleh jadi mempengaruhi hasil rukyatnya kita. Maka karena fakta-fakta ini makanya di teman-teman di Muhammadiyah sebelum di Muhammadiyah muncul ejetihat baru dari ulama-ulama tertentu. Muncul ejetihat baru dari ulama-ulama tertentu bahwa apa? Ber-ejetihat tidak menggunakan rukyat bosoria tetapi menggunakan rukyat ilmiah. Rukyat dengan ilmu pengetahuan. Dimana memfatuakan bahwa yang kita ketahui saja awal kan rukyat ilmiah adalah ubudiyah. Dia adalah ibadah. Namun oleh ulama-ulama kontemporer tertentu ini difatuakan bahwa rukyat bosoria yang melihat dengan mati itu hanya wasilah. Bukan ibadah. Yang mana ibadahnya? Puasanya itu yang ibadah. Pendengannya para ulama ini. Yang puasanya itu yang ibadah. Ada pun dengan apa kita menentukan masuknya itu cuma wasilah saja. Perantara. Kita bisa gunakan rukyat kalau yang bagus kita bisa gunakan wasilah yang lain. Namanya wasilah kita bisa gunakan wasilah apa saja yang berarti mencapai tujuan. Tujuannya adalah penentuan awal bulan. Maka kita bisa ganti wasilah rukyat menjadi wasilah kisah kontemporer. Misalnya siapa ulamanya? Muhammad Rashid Rida Ahmad Syakir Muhammad Mustafa Al Maragi Mustafa Ahmad Azharqa Yusuf Hardawi dan inilah semua ulama-ulama yang menjadi rujukannya teman-teman Muhammadiyah sehingga teman-teman Muhammadiyah berani untuk kemudian menjadikan metode hisap sebagai metode maka bedanya di mana teman-teman pemerintah NU atau Muhammadiyah misalnya bedanya di mana teman-teman di pemerintah di timnya pemerintah timnya NU meyakini bahwa rukyat basoriya rukyat dengan mata itu adalah ibadah. Makanya ibadah tidak boleh diganti dengan apapun. Beda dengan teman-teman Muhammadiyah menggunakan jertihatnya Syed Muhammad Rashid Rida jertihatnya Iswak Hardawi bahwa rukyat basoriya itu cuma wasilah dan bisa diganti dengan wasilah yang lain. Jadi satu menganggap rukyat adalah ibadah satu menganggap rukyat adalah wasilah. Jadi kalau rukyat adalah wasilah bisa diganti dengan wasilah yang lain. Salah satu wasilah yang dipakai adalah ilmu hisap. Yang dianggap sudah akurat tadi yang dianggap tidak pernah salah tadi. Nah gitu aslinya teman-teman di sejarahnya teman-teman Muhammadiyah mengapa pilih hisap. Tetapi kalau sudah pilih hisap kenapa masih turun rukyat? Perlu dipahami bahwa terlalu rukyat ini baru-baru soalnya teman-teman Muhammadiyah ini. Generasi barunya. Ahli-ahli falak yang baru yang segar-segar ini. Kalau yang lama-lama sependek pengolong kami memang mencukupkan dia dengan hisap saja. Tetapi generasi-generasi baru Muhammadiyah kemudian tertantang juga membuktikan bahwa mereka juga bisa melakukan rukyat ur-hilam. Tetapi hasil rukyatnya Muhammadiyah tidak mempengaruhi keputusan awal dari hisapnya. Jadi rukyat yang dilakukan hanya untuk sains atau hanya sekitar untuk perkembangan sains saja. Bukan untuk penentuan ibadah. Beda dengan teman-teman di pemerintah atau di Nahdlatul Ulama di Wahda Islamiyah maka mereka menggunakan hisapnya itu mereka menggunakan rukyatnya memang untuk penentuan ibadah. Jadi kalau yang gunakan hisap Muhammadiyah yang resmi Muhammadiyah dan persis. Menggunakan rukyat pemerintah Nahdlatul Ulama Wahda Islamiyah. yang secara resmi yang ada suratnya langsung. Seperti itu teman-teman. Jadi Muhammadiyah itu turun aktif tiap bulan turun merukyat. Masya Allah komprehensif sekali ya. Terima kasih Mas Agiar. Baik satu lagi ya Bapak Ibu sebelum kami akhiri Bapak Ibu sebelum kami akhiri boleh melalui resmi yang tadi yang masih sudah masuk. Silahkan Ustaz Setiawan. Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang menyelenggarakan acara ini kepada Mas Akhial sebagai pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat komprehensif sekali dan sangat berfaedah terutama bagi saya yang masih dalam proses belajar juga kepada tentunya kepada pembawa acara yang telah membawakan acara dengan baik langsung saja ke pertanyaan ini menarik sekali pembahasan tentang tema ini dan tadi sudah dipaparkan oleh pemateri bahwa akar masalah perbedaan penentuan masuk keluarnya bulan komari atau terkhusus bulan yang berkaitan dengan ibadah bulan Ramadan itu karena bagaimana memahami dalil-dalil yang ada hadis-hadis Nabi terkait tentang keluar masuknya bulan apakah hadis itu maknanya sebagai hadis ta'abubi sehingga melihat hilal itu sebagai ibadah sehingga tidak dipahami sebagai wasilah ataukah melihat hilal atau mengetahui adanya hilal itu sejatinya hanyalah wasilah sehingga ketika wasilah di suatu zaman itu berkembang dan bisa ditempuh dengan cara yang lain maka bisa berpindah bagi yang berpendapat itu adalah suatu ta'abubi atau ibadah maka keluar masuknya bulan Ramadan tidaklah bisa ditempuh kecuali harus dengan rukyah tidak bisa bersandar dengan yang lain tapi bagi yang memahami itu sebagai wasilah maka dengan perkembangan zaman perkembangan ilmu pengetahuan lebih spesifiknya ilmu astronomi dan ilmu falat maka bisa menjadi wasilah untuk menentukan keluar masuknya bulan Ramadan dan sependek yang saya baca dari beberapa fatwa ulama internasional kalau saya lihat memang ada dua kubu ada dua kubu yang berpegang teguh pertama dengan rukyah saja diantaranya adalah keputusan hai'ah kibarul ulama di Saudi Arabia yang hanya menganggap rukyah tul hilal sebagai dasar untuk penentuan keluar masuk Ramadan dan ini juga yang diikuti oleh al-majma' al-fiqh al-islami di bawah robitotul alam al-islami yang pusatnya di Mekah kemudian juga yang diikuti juga oleh majma' fiqh al-islami al-dauli di bawah oki yang pusatnya di Jeddah ada pun beberapa majma' fiqh yang lain termasuk majma' fiqh islami di Sudan majma' fiqh islami yang ada di India kemudian majlis hukoha syariah di Amerika kemudian juga majlis ifta' dan fatwa di Eropa itu mereka berusaha untuk mengkomformikan dua metode itu satu sisi tetap melihat bahwa ru'yatul hilal itu sebagai dasar penentuan keluar masuknya Ramadan sisi lain juga mereka tidak bisa menafikan kemajuan ilmu pengetahuan yaitu menggunakan ilmu falak juga hanya saja hanya saja untuk penentuan hisabnya itu sebagai nafi untuk penafian tapi bukan untuk mengisbat jadi hitungan ilmu falak digunakan untuk menafikan tapi bukan untuk mengisbat keluar masuknya Ramadan maksudnya bagaimana ya nanti yang kemudian berkaitan dengan hisab imkanur u'yah nanti mohon dikoreksi juga saya keliru kemudian jadi hisab imkanur u'yah nanti kemudian saya juga ingin bertanya kenapa nanti kemudian penentuan kriteria berapa derajatnya itu kemudian kenapa berbeda-beda misalnya di Indonesia di Indonesia dulu kalau tidak keliru zaman dulu sebelumnya itu minimal hilal itu bisa dilihat jika ketinggian minimal 2 derajat kemudian sekarang kalau tidak keliru menjadi 3 derajat minimal baru hilal bisa dikatakan bisa dilihat maka jika dengan perhitungan hisab ternyata hilal ketika masuk bulan Ramadan atau masuk mau masuk bulan Syawal ternyata kurang dari 3 derajat berarti kan otomatis tidak masuk bulan baru berarti bulan sebelumnya dikenapkan jadi 30 hari adapun jika minimal 3 derajat atau lebih berarti bulan yang akan datang maka sudah masuk di bulan baru nah terkait dengan penentuan kriteria ini mas takhyar kalau pemerintah kan memang menggabungkan jadi dia pakai rukyat iya pakai hisab juga iya tapi hisabnya digunakan untuk menafikan bukan untuk mengisbat ada pun saudara-saudara kita teman-teman kita dari Muhammadiyah itu kan kriterianya pakai hisab wujudul hilal nanti tolong dikoreksi kalau saya keliru yang mana yang penting hilal itu di atas 0 derajat sudah masuk bulan baru jadi benar-benar mutlak murni bersadar dengan hisab karena mereka meyakini yang penting masuk bulan itu adalah bulan itu sudah lahir bulan itu sudah wujud walaupun mungkin secara mata tidak bisa dilihat nah untuk apa namanya kalau untuk yang dipraktikan oleh pemerintah kan memang tadi sudah ada salafnya ya atau sudah ada panutannya dari fatwa-fatwa ulama dunia dari berbagai lembaga fatwa internasional yang tadi sudah saya sebutkan tapi untuk teman-teman Muhammadiyah teman-teman Muhammadiyah kalau barangkali Mas Lakhir punya rujukannya kira-kira mereka itu ada gak ya rujukan dari fatwa ulama kontemporer yang benar-benar mengatakan hisab itu bisa digunakan secara mutlak tanpa harus memperhatikan rakyat nah ini saya yang sampai sekarang itu belum menemukan fatwa ulama mana kalau tadi seperti Yusuf Kordowi dan yang lainnya saya kira beliau termasuk anggota majumat fikir islami yang menggabungkan dua-duanya nah ini mohon penegasan lagi atau tambahan informasi kalau Muhammadiyah itu merujuknya ke pendapat ulama mana yang mana bersandar pada hisab murni tanpa harus rukyah dan kenapa kriteriannya berbeda tentang derajat hilalnya dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah mungkin itu saja mohon maaf jika terlalu panjang dan mohon dikoreksi jika ada yang keliru dari pernyataan saya baik terima kasih Ustadz Setiawan selanjutnya boleh untuk Ustadz Akyar atau Mas Akyar langsung menanggapi pertanyaan dari Ustadz Setiawan ya Masya Allah pertanyaan calon dokter juga beda ya kayaknya ini berat ya komprehensif sekali ya Alhamdulillah Alhamdulillah didengarkan oleh dokter Fikih calon dokter Fikih apa namanya bisa men-challenge men-challenge tadi challenge pertama apakah ada itu yang saya belum pernah dapat saya juga belum pernah dapat apakah ada ya mutlak harus pakai hisap saya dengan menafikan ru'yat saya belum pernah dapat dua itu saya juga sudah banyak baca bukunya teman-teman Muhammadiyah saya juga belum pernah mendapatkan itu ya semoga bisa ke depan bisa dicari tahu lagi insya Allah itu pertanyaan baru saya dapat dari 11 tahun saya pada Jarpalak baru pertama kali ada pertanyaan itu yang pertama Alhamdulillah tambah lagi ilmu yang kedua yang menafik apa yang dipakai itu yang misalnya apa di Indonesia yang menggunakan kedoruk ya maupun juga lembaga-lembaga Fikih Dunia mereka gunakan pandangannya Imam Taqibdin As-Subki ulama bin Mahasab Syafi'i dimana beliau menggebungkan ru'yat dan hisap untuk penetapan karena dianggap tetap dianggap sebagai ibadah maka harus dengan ru'yat tetapi untuk penafian misalnya ketika ahli hisap sepakat contoh kasus yang di Afganistan kemarin ahli hisap sebenarnya sepakat bahwa bulan sudah dibawa ufuk tapi mereka tetap menganggap bahwa yang jelas itu hilal kalau ahli hisap sepakat menurut Syedhaq maka meskipun ada yang mengaku melihat tetapi ahli hisap mengatakan itu tidak mustahil untuk dilihat maka itu kita bisa gunakan ilmu hisap untuk menafikan maka berapa derajat untuk bisa menafikan ini nah disinilah asal-wasal hadirnya berapa derajat untuk bisa menafikan apakah nol derajat bisa menafikan seperti Muhammadiyah jelas tidak bisa karena memang kalau nol derajat di Muhammadiyah memang betul-betul meninggalkan rukyat maksudnya dalam penentuan awalnya dalam kemudian kini rukyat itu ada tapi bukan ibadah nah ini dipakai oleh teman-teman di siapa di di Nahdlatul Ulama dan di pemerintah di Kementerian Agama dan ini baru baru ini keputusan baru misalnya di NU ini baru sebelumnya DENU gak pakai baru terbaru dari 2022 kemarin mereka menjadikan itu sebagai syaratnya bahwa boleh menafikan jika lo sudah di bawah impan lorukyat yang disepakat galorukyatnya beda-beda misalnya sekarang berlaku 364 3 derajat tingginya 64 derajat elongasi elongasi terjahat antara bulan dan matahari ini juga berubah berubah nah disinilah sebenarnya lagi pokok persoalannya kalau ada yang mengikuti Prof Thomas disini lagi pokok persoalannya sebenarnya Muhammadiyah dan pemerintah maksudnya di apa Muhammadiyah sepakat bahwa wujud hilal itu memang tidak bisa semua sekali kita melihat hilal disini oke sepakat dan sudah siap berubah di Muhammadiyah itu secara keren banget sudah siap berubah makanya 2015 kemarin sudah keluar klender global mereka 2015 atau 2020 klender global yang dipakai untuk kemudian menentukan awal 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 bulan tapi bukan menentukan yang digunakan adalah kriteria konferensi Turki 2016 jadi kemarin di Turki ada konferensi mempertemukan ahli palak di seluruh dunia dipakai itu saya ingat tingginya 5 derajat yang digunakan oleh Muhammadiyah jadi Muhammadiyah cenderung ke situ Muhammadiyah sudah siap menggunakan imkan rukiat tetapi maunya pakaian yang disepakati di seluruh dunia karena cita-citanya Muhammadiyah ingin ada klender global dan bagaimana rukiat berlaku global jadi disini lagi perbedaannya berbeda lagi soal berbeda soal ketinggian hilang atau kriteria dan berbeda soal matlam pemerintah gunakan 4364 ini hasil penjelitian soalnya jadi ini sebenarnya asalnya adalah papernya papernya Prof. Thomas Jamanuddin ketua Lapanuddin 3 derajat itu itu hasil penelitiannya Muhammadiyah Muhammadiyah pernah menemukan pernah melihat hilal pada ketinggian 3 derajat di Malaysia satu penelitian kemudian ada penelitiannya lagi skopus Q1 papernya kemudian ada penelitiannya Muhammad Odeh ini yang terkenal juga skopus Q3 yang mengumpulkan 300 sampai 300 bukti-bukti rukiat di seluruh dunia dan mendapati elongasi 64 maka digabungkan dua penelitian ini menjadi satu menjadi kriteria Barumabims dimana ini yang diharapkan untuk bisa digunakan di Indonesia karena kriteria yang lama 2, 3, 8 itu kriteria tidak ilmiah makanya dirubah karena tidak ilmiah karena belum ada satupun orang yang pernah yang hasil rukiat yang autentik yang mendapati bahwa di ketinggian 2 derajat ada yang bisa melihat hilal sekali lagi rukiat yang autentik yang ilmiah kalau tidak autentik banyak makanya karena pemerintah paham itu Prof Thomas sebagai orang astronomi paham itu maka beliau berjuang untuk diganti Alhamdulillah berjuang beliau berhasil mengganti dan menggunakan yang kriteria tadi 364 ini pemerintah pakai ini tetapi kedua ini digunakan untuk di Indonesia saja atau di lebih luas dari itu Asia Tenggara Muhammadiyah maunya tidak usah pakai matelak wilayah terhukmi tidak usah pakai matelak regional matelak dunia saja dan kita gunakan saja yang yang hasil konferensi Turki 2016 itu nah disini lagi perbedaannya jadi beda lagi jetihatnya sudah sama-sama sepakat menggunakan MK Nur Rukiat tetapi beda jetihat kriteria mana yang mau digunakan dan beda jetihat matelak mana yang mau dipakai tapi setidaknya ala kulihal bagi kami ahli halipalak itu kami mengatakan yang kami meyakini optimis persatuan itu sudah semakin dekat kenapa karena persatuan sudah semakin dekat karena baik di pihak pemerintah maupun di Pak Muhammadiyah yang dulu itu tegah sekali tidak mau pemerintah itu sulit sekali dirubah 2-3-8 Muhammadiyah sulit sekali merubah Bu Yudhul Hilal dulu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu digunakan tidak tergantikan tapi sekarang Alhamdulillah akhir-akhir ini mereka sudah siap untuk merubah sudah siap meninggalkan Bu Yudhul Hilal Muhammadiyah Mabiusnya pemerintah siap tinggalkan tidak leperhitungkan kriteriannya ini masih butuh waktu tapi insya Allah persatuan itu sudah semakin dekat yang kedua juga kita melihat ada progres yang baik tadi saya bilang bahwa generasi-generasi tua Muhammadiyah itu tidak turun meru'yat sekarang generasi-generasi muda ahli-ahli falak muda Muhammadiyah turun meru'yat sebaliknya dulu ahli-ahli falak sekarang ahli-ahli falak NU juga sudah hebat untuk hisap banyak ahli hisap itu dari NU dari NU sudah kuat ru'yatnya kuat hisapnya Muhammadiyah juga sudah kuat ru'yat kuat hisapnya saya tinggal tunggu waktu saja kita berdoa kita bersabar insya Allah suatu hari kelak persatuan itu pertemuan kesepakatan ini bisa kita dapatkan insya Allah Naud Ta'ala terima kasih mas sangat komprehensif dan detail sekali baik Bapak Ibu karena waktunya sudah menginjak habis mohon maaf dan disini di Saudi Arabia juga akan menjelang sholat maghrib ataupun buka puasa kita mohon untuk Mas Agar closing statement atau mungkin kata atau dua kata penutup dulu sebelum kami akhiri insya Allah kita bersabar saja tidak saling tidak saling menyalahkan kita menghormati jatihat masing-masing ormas jatihat masing-masing ulama kita hormati insya Allah akan tiba masanya kita bersatu insya Allah terima kasih mas Agar dan mohon maaf kami sekaligus dari panitia yang bertugas hari ini ingin mohon maaf jika ada kurang lebihnya dan salah-salah ataupun ada yang kurangnya dan kami sekaligus ingin terima kasih sebanyak-banyak untuk mas Agar sudah meluangkan waktu dan menyiapkan presentasi yang sangat luar biasa hari ini dan juga kepada peserta yang hadir juga terima kasih kami mohon maaf sekaligus kami mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat berbuka puasa untuk wilayah Jeddah dan sekitarnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!